Lagian, terapis ini dimanapun adalah orang lain, dimana kalau suatu hari dia bocorkan semuanya ke Salma. Kita akan lakukan terapi lagi di pertemuan berikutnya ya. Jadi masih ada sesi lanjutannya dok? Iya bu, supaya benar-benar tuntas. Bocoran luka cinta Sabtu 9 November 2024 malam ini. William ketar-ketir takut dokter membocorkan rahasianya. William malah minta dan menyogok dokter. Dokter pun tersinggung. Salma bingung kenapa William memberikan uang ke dokter berlebihan. Apakah ada yang disembunyikan William? Salma pun mulai berpikir sesuatu yang memang disembunyikan William sedari dulu. Pusatnya ada di pengakuan hipnoterapi sesi kedua. Salma pun berencana mendengarkannya secara diam-diam. Jadi masih ada sesi lanjutannya dok? Iya bu, supaya benar-benar tuntas. Episode semalam benar-benar tegang banget. Dimana William sedari awal episode semalam sudah ketakutan akan didengarkan hasil hipnoterapinya. Karena kan hipnoterapi adalah pembicaraan atau kan kata-kata bawah sadarnya. Karena dia pasti akan mengakui Lilia dan Dinda sebagai istri dan anaknya. Dan hal inilah yang membuat William ketakutan. Terlihat dalam episode semalam, akhirnya terjadi adegan yang membuat kita semua kecelek atau tertipu. Dimana terlihat saat William hipnoterapi dan bilang bahwa Dinda dan Lilia adalah istri dan anaknya. Saat Salma di penjara, Salma masuk dan mendengar. Tentu saja Salma menangis dan langsung ingin cerai. Tetapi ternyata adegan itu adalah adegan ketakutan. Halunya William. Tetapi yang sebenarnya terjadi, tidak terjadi apa-apa. Wah, lagi-lagi kita hampir saja dibohongi oleh trailer yang semalam ya. Nah, malam ini juga kita bisa melihat bahwa hipnoterapi session kedua akan terjadi. Dan tentu saja William pun kaget karena dia pikir sudah selesai. Tetapi menurut dokter butuh satu terapi lagi, satu sesi lagi. Sama pun juga terlihat kok bingung dengan William yang ngertot tidak perlu sesi kedua. Tapi dokter bilang dibutuhkan sesi kedua untuk penyembuhan secara total luka batin William. Dimana dokter berjanji tidak akan membicarakan hal itu. Karena itu adalah sumpah jabatan yang tidak boleh dilanggar oleh seorang dokter psikolog. Terlihat juga dalam episode malam ini. Ingat ya, dalam episode malam ini akan ada adegan lanjutan. Dimana Salma saat pulang ke rumah kaget melihat William sepertinya hendak mentransfer uang ke dokter psikolog berlebihan. Buat apa? Karena kan tadi sudah bayar. William bilang ini rasa terima kasihnya karena dokternya sudah membuatnya lebih nyaman. Salma pun senang karena hipnoterapi pertama sudah bisa membuat William lebih tenang dan nyaman. Apalagi hipnoterapi kedua. Tetapi dibalik hal itu, Salma pun tidak menaruh curiga terhadap rencana William yang sebenarnya mau menyogok dokter agar tidak membongkar rahasia. Tentu saja dokter menolak. Dia berjanji tidak akan bicara apapun ke siapapun. Sementara itu terlihat dalam episode malam ini, Argo pun lagi-lagi berpikir bahwa sebaiknya dia fokus kepada Kinari. Ya, Kinari adalah sahabatnya, cantik juga dan sesuai kriterianya. Tentu saja, Argo pun juga tidak mau berlama-lama bermimpi untuk mendapatkan hati Salma. Karena Salma sudah jadi istri William. Tetapi yang lebih mengejutkan dalam episode malam ini adalah Salma mengiakkan omongan William. Dimana William pernah bilang ini saatnya mereka mempunyai keturunan. Sehingga dapat dipastikan dalam episode malam ini, Salma pun diberi nafkah batin. Yeay, Alhamdulillah. Akhirnya, William dan Salma pun menjadi suami istri yang sempurna. Dimana akhirnya Salma pun menerima nafkah batin dari William. Tentu saja, hal ini membuat William pun sedikit lebih lega. Begitu pula dengan Salma. Karena dengan demikian, sudah tidak mungkin lagi ada kemungkinan Salma ke orang lain atau meminta cerai. Karena seperti yang kita sama-sama tahu, jika suami istri sudah mempunyai anak, akan sulit dipisahkan. Karena anak adalah penyambung hati, rasa, dan darah suami dan istri. Terlihat juga dalam episode malam ini, Salma pun benar-benar berperilaku semesra kepada William. Kecurigaannya kepada William yang takut dengan hipnoterapi kedua langsung ludes alias hilang. Karena nafkah batin yang diterima dari William menandakan bahwa William benar-benar 100% sudah berubah. Dan sudah memanfaatkan kesempatan kedua yang diberikan Salma kepada William ini dengan sangat baik. Terlihat juga dalam episode malam ini juga ya, bahwa Salma dan William benar-benar berada dalam posisi yang sangat baik sekali. Dimana kita bisa melihat bahwa Salma pun sangat menikmati perannya sebagai istri yang baru dinafkah batin. Dan William pun terlihat lebih tenang dan lebih lega. Tetapi ada faktor yang bikin William tetap tidak mau berdiam diri ataupun tidak waspada. Karena Argo yang sekarang acaranya mendapatkan rating nomor 1 membuat William jadi takut. Ya, William takut Argo yang menjadi chef nomor 1 sekarang berkat acara TV-nya takut Argo akan mendekati Salma lagi. Tetapi yang bikin William lega adalah William melihat Argo bersama Kinari tersenyum mesra. Wah, ini artinya Argo tidak akan mendekati istrinya lagi. Dan William pun terlihat malam memberi selamat ke Argo. Terus saja hal ini membuat Argo yang sekarang point of view atau pandangannya ke William adalah baik. Berterima kasih. Ya, sepertinya air yang dulu berombak besar sudah mulai tenang. Dimana kita sama-sama tahu Argo sudah mulai tidak mau mencampuri urusan Salma lagi. Nah, lain halnya dengan Salma dimana dia yang tetap merasa tenang ingin sekali bertemu dengan Argo. Maksudnya bukan kangen ya. Tapi Salma ingin memberi selamat kepada Argo yang menjadi nomor 1 acara TV-nya. Ini menunjukkan bahwa Argo menjadi chef yang terkenal sekarang dan tentunya bukan chef abal-abal. Nah, dalam episode malam ini Salma pun bisa dibilang dalam progres membuat dan mengelola kafenya yang sedang dibuat ya. Terus saja hal ini membuat kita jadi berpikir bahwa Salma ini benar-benar sangat beruntung sekali. Dan sebaiknya Salma tidak melupakan bahwa semua keberuntungan ini adalah peran serta William juga dan juga orang-orang yang terdekatnya. Wah, episode malam ini jangan sampai dilewatkan. Karena kalau sampai dilewatkan akan banyak konflik-konflik yang tidak kita ketahui nanti jadi bingung deh nonton next episode-nya. Bagaimana? Sebaiknya kita tunggu saja ya. Gebrakan-gebrakan dan manuver-manuver ataupun skenario licik apalagi dari William yang bisa membuat Salma terpedaya. Karena pastinya sekarang Salma sudah berada dalam genggaman William. Waduh, semakin penasaran kan?